Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Boss dalam acara Om Boss TV. Pada kesempatan spesial kali ini, Om akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang sangat revolusioner. Sebuah mobil yang menghapus batasan antara sedan dengan coupe. Sebuah mobil yang pada jamannya menjadi buah bibir perbincangan semua orang di seluruh dunia. Ya betul, mobilnya adalah sebuah Mercedes-Benz CLS generasi pertama. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip, Om Boss akan ajak kalian untuk melihat secara detail mobil yang super spesial ini. Om Boss ucapkan, selamat menonton. Nah, di depan kita sudah ada sebuah Mercedes-Benz CLS 350. Tahun 2006, generasi pertama dengan kode sasis C219. Kita muterin dulu sekali, biar kalian bisa lihat betapa seksinya mobil ini. Warnanya hitam, obsidian black, dengan interior merah yang sangat spesial. Yang dikenalkan dengan nama Sunset Red untuk kode interiornya. Jadi benar-benar sangat amat, luar biasa. Mobil ini seksi, tidak terkatakan. Di luar kata-kata istilahnya seksi abis. Yuk, sekarang kita bahas satu-satu dari depan. Kita lihat dulu bagian depannya. Di sini yang paling kentara adalah grillnya, sebuah grill Mercedes-Benz yang gede banget. Ini grillnya sangat amat raksasa. Terus dia juga ada kayak honeycomb-nya gitu ya. Warnanya hitam, dengan krum, perpaduannya grillnya, keren. Cocok banget di mobil hitam. Di sini ada logo Mercedes-Benz lagi. Terus kita lihat kap mesinnya sendiri, cukup besar karena memang mobilnya cukup gede. Tapi ada dua buah profil yang cukup menonjol. Tetapi di bagian tengahnya agak kosong. Tapi tetap keren, tidak mempengaruhi kegantengannya. Terus kalau kita turun ke bawah sini, kita lihat dia punya lampunya. Ini lampunya cukup khas nih. Ini lampunya CLS banget. Jadi pada zaman dulu tuh nih, kayaknya kalau orang lihat ini, set. Dia pasti di CLS banget nih. Lampunya perpaduan antara xenon dengan halogen. Seperti bisa kalian lihat, proyektornya juga udah ada. Ini ada washer-washeran untuk bersihin lampu. Bampernya sendiri ini sudah ada sedikit modifikasi. Jadi ini nggak full standar. Bagian daripada AMG package. Foclame-nya juga ada tuh, seperti bisa kalian lihat. Di bawahnya juga ada honeycomb-nya lagi. Terus di bawahnya ada aksen seperti lip spoilernya. Yang sedikit berbeda finishing-nya, supaya nggak monotone. Overall, sangat amat keren. Dia punya desainnya. Sekarang kita lihat ke bagian sparkboard atau fender. Vendernya ada garisnya begini nih. Lantep ke situ, terus sampai ke bawah kaca gitu ya. Jadi garisnya cukup tegas. Di sini juga ada garis lagi. Jadi fendernya itu keker. Ada profil-profilnya. Jadi nggak polos. Velg-nya seperti ini. AMG. Seperti bisa kalian lihat. Ini juga sudah dimodifikasi. Jadi rem-nya udah pakai Brembo. Nggak full standar ya mobil ini. Sudah ada modifikasinya. Velg-nya pun sudah ring 19. Cocok dimensinya untuk CLS. Tidak kekecilan, tidak kegerian. Kalau udah upgrade rem begini pasti udah mumpuni banget pengeremannya. Sudah nggak perlu diragukan lagi. Spionnya udah ada sennya. Model panah gini. Terus kita lihat bagian sini. Dia punya weaver. Sensor-sensor. Lalu ada sunroof di atas. Seperti bisa kalian lihat. Kita mundur ke belakang. Kita lihat bagian sampingnya profil-nya. Profil-nya ini kayak THP. Kayak kapal selem gitu. Tuh. Agak perkasa banget tuh. Side-scratt juga keren. Pintu-pintunya juga ada tuh. Tarikan profile dari sini. Apa yang di atas handle pintu gitu. Sampai tuh lampu belakang tuh. Deng. Seksi. Terus kacanya juga ada list-nya. Nih yang kayak gini. Kayak krum gitu ya. Jadi tidak terlalu monoton. Ada kesan sporty sekaligus elegan. Yang menempel dengan erat di mobil ini. Handle-handle pintu juga ada krum-krumannya. Sudah kiles juga. Jadi handle pintunya juga keren. Tidak monoton. Kita ngintip bagian sini. Ini ada pintu pengisian untuk DBM. Ini bagian belakang. Velg-nya, bannya, dan rem-nya pun sudah tentunya dis-break. Nah. Sekarang kita mundur kemarin. Kita ngintip bagian yang paling menarik dari mobil ini. Menurut Ombos adalah kalau kita duduk. Lihat gini nih. Itu jongkok maksudnya. Kita lihat dari sisi gini. Ini seksinya. Tidak ketulungan. Tidak ketulungan. Sadis. Ini lampunya juga keren banget. Ini khas banget. CLS banget. Keren. Ada logonya EMG. Logo Mercy. Sama logo CLS 350. Ini juga ada. Daktilnya tipis-tipis tuh. Keren banget daktilnya. Terus juga profilnya dari samping tuh. Lihat gini nih. Dari sini nih. Kayak fastback gitu ya. Tidak salah emang disebut ini. Kupel 4 pintu. Nah. Itu dia kata-kata yang paling tepatnya. Krum-kruman ada. Tidak terlalu banyak. Cukup manis aja. Tidak sampai lebay. Sensor-sensor parkir tentunya udah banyak deh ya. Mobil mahal. Kenapa potnya juga sudah kuat exhaust. Memper belakang begitu. Ada diffuser-nya juga. Finishing-nya tidak sewarna body. Jadi ada aksennya. Gak bosen melihatnya monoton. Kaca belakang landai banget. Keren. Tuh. Ada defogger-nya pastinya. Kita lihat kesini. Kita kagumi dulu dari samping sini. Luar biasa siluetnya mobil ini. Sama sekali tidak ada kesan tua. Ataupun ketinggalan zaman. Meskipun boleh dibilang usianya sudah tidak muda lagi. Yuk kita kagumi dulu. Bagian eksteriornya sebelum kita lanjut ke dalam. Nah untuk masuk ke dalam. Tinggal kantungin kunci. Terus kita giniin. Kita tarik pintunya. Segera terlihat. Dalamnya betul-betul mewah. Warnanya juga luar biasa. Sunset red. Dan benar-benar mencerminkan kemewahan. Kita lihat dulu sekarang door trim-nya. Nah ini kacanya frameless. Ini salah satu yang paling spesial dari mobil ini adalah kacanya frameless. Lalu disini ada aksen-aksen krumenya. Disini semuanya tentunya materialnya kulit berkualitas. Sama sekali tidak ada yang kelihatan atau terasa murahan. Disini ada tuas-tuas. Untuk kaca sepion. Untuk memory sheet. Untuk pengaturan kursi. Disini untuk power-power window. Disini semuanya. Mantep. Jahitan-jahitan juga semuanya super rapih. Dengan warna yang kontras. Jadi kelihatan ada jahitannya. Nice. Lihat dulu door trim-nya kan. Luar biasa kan. Di bawah situ ada untuk buka bagasi. Kalau mau buka bagasi bisa dari situ. Disitu juga ada mid-bust-nya. Nice. Kita lihat sini ada seal plate-nya. Krum. Itu tulisannya Mercedes-Benz. Keren. Interior-nya keren banget. Terus kita lihat bagian belakangnya interior-nya. Dautin belakang juga sama. Frameless. Seperti depan. Wah. Khas banget. Warnanya semuanya sama. Materialnya sama. Build quality-nya pun semua. Sama. Sebilas kayak gini. Yuk. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Nah. Buat nyalain mesin tinggal kantongin kunci. Injek krem sama pencet tombol ini. Maka mesin akan segera menyala. Cukup unik. Tombol status oke ada di. Bagian transmisi. Nice. Terus kita nyalain AC dulu. AC-nya sendiri. Seperti ini. Dia punya kontrolnya. Kita bahas dulu sekarang bagian dari sini ya. Ini yang tadi do trim-nya tuh nyambungin juga rapi banget. Luar biasa keren. Juga tombol-tombolnya berkualitas semua. Tarikan-tarikan pintu juga berkualitas banget. AC disitu. Lampu-lampu disini. Terus ini buat rilis parking brake. Ini kuncinya kalau mau dicolok manual juga bisa disitu. Semua material-material kabin ini luar biasa. Ini semuanya juga. Kalian bisa lihat sendiri. Nggak usah. Sebutkan lagi. Semuanya materialnya. Sangat high quality. Nice. Superb. Terus yang menarik lagi nih kayu-kayunya semua nih. Kayu-kayunya bagus banget ya tuh. Kayu-kayu doff gitu ya. Ini bukan kayu yang glossy jadi kayu mahal gitu. Berasa mahal. Karena bukan yang model-modelan glossy-glossy gitu. Sama yang paling menarik ya tentunya warnanya. Merah burgundy. Sunset red istilahnya. Iih dih. Cakep banget. Oke. Kita lihat instrumen klusternya. Instrumen klusternya 11-12 sama Mercedes-Benz E-Class W211 pada zamannya. Jadi kayak gitu. BBM. Jem. Speedometer. Itu ada MID. RPM. Sama temperatur. Jadi semuanya sangat mudah dibaca dan sangat fungsional tentunya. Setirnya sendiri kayak gini. Setir khas Mercy pada eranya. Tombol-tombol juga banyak. Terus disini ada yang bakal-bakal limit atau cruise control. Disini tuasnya seperti biasa tuh. Tuas multifungsi khas Mercy. Untuk lampu-lampu dan weeper. Setirnya juga semua stitching-stitchingnya rapih. Karena ini mobil mewah. AC kayak gini. Ini ada pengaturan AC. Ini kisi AC. AC-nya sudah auto. Memang sih gak terlalu banyak digital-digitalan tapi udah auto. Di sini Incar Entertainment-nya. Ini standar lah ya. Pada eranya. Keren tapi memang sejaring waktu agak sedikit ketinggalan jaman mungkin. Ini untuk door-door lock. Untuk melipat headrest belakang. Ini untuk stability control. Dimatikan jika diperlukan. Semua kayunya sangat-sangat bagus. Sepanjang laci-lacinya. Tapi yang benar-benar menarik adalah finishing-nya semuanya nih. Ini tombol start-stop engine-nya disini. Ini semuanya benar-benar nih. Kalau kita elus. Terpegang gitu. Ada kurum-kurumannya juga. Benar-benar semuanya. Mencerminkan kemewahan. Ini masih bentuknya gitu lah ya. Ada tiptronic-nya. Bisa manual mode. Ini ada untuk mode transmisinya. Mode sporty atau biasa. Ini bakal sensor-sensor parkir. Ini seperti biasa banyak. Kompartemen-kompartemen yang bisa dibuka-buka. Kalau mau naro-naro barang sih cukup. Mobil ini tidak sempit gitu ya. Cukup banyak tempat untuk naro-naro barang. Itu juga ada laci. Cuma kurang menarik kita bahas yang gitu-gitu. Nggak usah lah ya. Kita skip aja biar video nggak kepanjangan. Terus disini yang menarik tentunya pasti ada sunroof. Pasti kalian suka sunroof-nya. Karena sunroof itu simbol status untuk di negara kita. Kalau ada sunroof mobilnya kayaknya makin mewah gitu. Nilai plus point yang sangat diharapkan oleh banyak orang. Mempunyai sunroof. Disini. Sepionnya kayak begini. Ini untuk buka-buka sunroof. Untuk lampu-lampu semua masih berfungsi dengan baik tentunya. Lampunya ini juga kayak ikhlas di era dia. Terus disini juga ada sun visor ada. Dia punya vanity mirror-nya. Terus disini juga ada sama sun visor dengan vanity mirror. Jadi bisa ngaca. Sah sedap. Kita kagumi dulu interior depannya. Sebelum sebentar kita pindah ke belakang. Untuk mengagumi interior baris keduanya. Kita udah duduk di baris kedua CLS. Generasi pertama ini. Kita lihat dulu. Sekilas kayak gitu. Material-material jokis semuanya juga. Luar biasa. Sampai ke belakang-belakang juga semuanya. High quality ini ada. Kantong-kantong bakal naro-naro. Nggak jalan mungkin. Trimnya juga semuanya. Keren. Luar biasa. Seatbel-seatbel juga lengkap. Handrest lagi posisi terlipat ya. Dan disini armrest biasa pasti ada. Nah ini keren nih. Nah jadi ini 2 plus 2 alias 4 seater. Disini buat duduk gagak bisa nih. Karena ada yang memanjang nih tuh. Kayak konsol box-nya sampai ke depan gitu kan. Nah disini cuma enaknya jadi banyak tempat-tempat nyimpen tuh. Ini juga kayunya. Luar biasa. Semuanya rapi high quality. Mantep dipegang juga enak. Semua kulit-kulitnya juga. Jaitan. Top. Ada AC lah gitu. Jadi ada corong hawa. Kisih-kisih AC. Memang sih temperaturnya semua ikut depan. Tapi yang penting ada. Jadi di belakang nggak begitu gerah. Kalau pada saat cuaca terik. Tarikan-tarikan gini ada tuh semuanya. Bakal pegangan. Ini ada lampu-lampu juga. Terus di sini nih ada sensor parkir belakang. Asma RCA. Jadi sensor parkir belakang. Indikatornya disini ngeliatin dari sepion. Begitu. Yang depan ada di sono. Begitu. Nice. Leg room juga lega. Ini posisi mengemudi ombos. Tinggi ombos 170 cm. Head room-nya pun masih tersisa hampir sejengkal. Begini. Jadi untuk leg room dan head room. Cukup oke. Tergantung posisi duduk. Kalau misalkan orangnya agak terlalu tegak. Duduknya mungkin agak mepet. Pada posisi full tegak banget. Tinggal segini nih. Tapi kalau kita ngelonjor dikit. Masih bisa segini. Jadi ya mesti menyesuaikan deh. Karena kan memang atapnya kan landai nih. Demi ngejar tampilan coupe like. Jadinya begitu deh. Agak-agak sedikit. Head room-nya yang gak selega yang. Mobil-mobil mengotak. Atau mobil sedan konvensional gitu. Eh seatbelt-seatbelt juga keren. Terlihat warnanya semuanya. Bergendi. Nih. Aduh. Teman-teman. Warnanya semua. Sedap. Oke. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Bakal buka bagasi. Tinggal kita kantongin kunci. Oh bagasinya langsung terbuka kayak gitu. Blonde power backdoor sih. Tapi udah cukup membal gitu. Jadi langsung naik. Ini ada. Dia punya. Apa sih ini namanya? Pegangan bagasi gitu ya. Kiri kanan. Terus bagasinya cukup lapang. Tuh sampai ke dalam. Gede. Kiri kanannya sih. Gede juga sih. Bagasi gede ya pokoknya. Gak ada keluhan. Bisa bakal nakal naro-naro barang. Segala macem. Bisa untuk dipergunakan secara optimal. Tuh adek. Dia punya. Aki sama. Tool-tool kit. Sama. Tapi itu ban serep. Keren. Bagasi semuanya. Tidak ada keluhan. Untuk masukin barang dari bawah. Juga gak terlalu sulit. Karena mobilnya gak begitu tinggi. Jadi tinggal diangkat aja. Masukin kesana. Kita lemparin aja gitu. Barang-barangnya kan. Bukaannya juga cukup. Cukup luas. Tapi gak luas banget nih. Kembali karena kontur mobilnya. Dan siluet mobilnya gitu. Jadi. Bukaan bagasi ini. Yang gini. Kalau barangnya agak sedikit terlalu gede. Kayaknya kurang gede gitu. Tapi setelah masuk. Yang penting manuver pas masuknya. Setelah dia masuk ke dalam gitu. Cet. Dalamnya sih cukup gede. Jadi. Pas keluar masuknya aja. Disini. Bukaannya gak sampai gede-gede banget. Tapi. Harusnya tidak akan menjadi masalah. Kalau sudah terbiasa. Itu hanya hal minor. Lalu ini. Lujur-ujurnya semua juga oke. Disini ada lampu. Tapi gak ada. Tombol-tombol apa. Karena bukan power backdoor. Overall bagasinya. Mumpuni. Kita lanjutkan sekarang dengan bagian mesin. Untuk buka kap mesin. Tinggal tarik tuas dari situ. Lalu kita tarik kap mesinnya kayak gini. Ada shock breakernya. Jadi udah gak usah repot-repot. Tahan-tahan kap mesinnya. Bagian sini semuanya udah dicat. Ada peredamnya. Semuanya sangat high quality. Terus kita lihat mesinnya. Mesinnya sendiri seperti ini. Ini masih termasuk mercy yang tipenya sesuai masing akur sama dia punya kapasitas mesin. Jadi mobil ini menggunakan mesin. M272 kodenya berkapasitas 3500 cc. V6 bensin. Menghasilkan tenaga 268 horsepower. Dengan torsi 350 Nm. Dipadukan tentunya dengan transmisi otomatis. Jadi penggeraknya roda belakang. Jadi mobil ini cukup sporty. Tapi memang bukan yang paling sporty di kelasnya. Karena memang karakteristik mercy ya. Tidak bisa dibandingkan dengan BMW. Yang biasa bersaing di kelas yang sama. Umumnya BMW lebih sporty karakternya. Nah ini masih terlihat kopong sebenarnya. Bukan karena mesinnya kekecilan. Tapi memang karena kap mesinnya kegedean. Jadi ini mesin kan ada yang EMG. EMG 55, 63 bahkan ada ya. Sampai 63 kalau gak salah. Jadi ini disiapkan sampai untuk V8, V8. Kan V6. Ini kalau yang di V8 lebih penuh. Tapi in general. Ini punya mesin yang nempel di CLS ini. Gak kedodoran. Cukup mumpuni. Yang akan kita bahas. Lebih lanjut pada saat kita coba jalan mobil ini sebentar lagi. Yuk sekarang mari kita lanjutkan dengan video. Driving Impression. Nah sekarang. Om Boss akan ajak kalian muter-muter. Naik CLS 350 ini. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari mesinnya. Mesinnya sendiri menggunakan mesin yang cukup lumrah digunakan oleh Mercedes-Benz di tahun itu. Di era itu. Berkode M272. Dengan kapasitas 3500 cc. V6 bensin. Menghasilkan tenaga 268 hp. Dengan torsi 350 Nm. Jadi cukup besar. Tapi juga mobil ini tidak terlalu ringan. Jadi ya oke lah tenaganya. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Dicapai dalam waktu 7 detik. Lumayan. Untuk mobil sebesar ini dan seberat ini. Transmisinya sendiri otomatis. Bisa di manual mode kan. Ada steedtronic nya. Lalu dia punya penggerak adalah roda belakang. Oke mesinnya kalau kita simpulkan. Mesin umum. Mesinnya juga dipakai di mobil lain. Tetapi memang mesin mercy itu di era dia khas sekali dengan kehalusannya. Dan mesin NA itu terkenal dengan kehalusan dan linearity. Dari pada power delivery nya. Jadi enak. Mesinnya enak. Sampai RPM redline juga smooth. Bunyinya merdu. Nanti kita akan coba geber pada saat jalanan agak kosong ya. Lalu untuk dia punya mobil sendiri ini. Cukup besar. Tetapi tidak besar-besar banget. Tapi seperti itu kita mengemudikannya. Kita berasa sangat pede. Karena posisi mengemudinya agak mendelep. Kayak mobil balap gitu ya. Kayak mobil kubel. Mendelep-mendelep dikit. Jadi kita melihat keluarnya agak rendah gitu. Terus setir posisi jok. Semua posisi juga enak sekali. Sangat ergonomis. Kacanya agak landai. Belakang sayangnya kaca agak kecil. Jadi mungkin kalau melihat ke belakang. Apalagi pada saat headrest nya dinaikin. Mungkin agak sedikit terhalang. Tapi kalau dia biasa. Atau headrest nya diturunin. Kayak sekarang gak ada masalah. Sipion cukup gede. Blind spot blind spot. Karena ini nya landai. Jadi dia punya pilar. Gak terlalu gak ganggu. Pilar A nya. Posisi mengemudinya ergonomis. Enak kan. Terus juga semua yang tersentuh. Tersentuh dengan kulit. Dengan badan kita. Itu materialnya kulit yang halus. Jadi sangat berasa premium. Spesial sekali. Kayak orang. Kayak lama naik mobil ini. Jadi bener-bener spesial rasanya naik mobil ini. Memang mercy banget. Lalu dia punya pengereman. Mobil ini kan sudah gak standar. Jadi pengeremannya sih luar biasa bagus. Karena depannya udah di upgrade. Seperti bisa kalian lihat tadi. Pake big bracket. Tapi om yakin untuk standarnya pun. Mercy sudah perhitungkan. Pastinya juga mumpuni. Pedal gas dan pedal remnya khas mercy. Feel nya. Jadi gak langsung bap gitu. Tapi progressive. Agak kelemot-lemot dikit deh khas mercy gitu ya. Matic nya kalau di eco mode biasa. Agak kelemot juga. Kalau mau agak semuanya lebih sporty. Masuknya di sporty mode DS. Sport maksudnya. Lalu dia punya NVH cukup baik. Mobil ini sangat kedat. Untuk hitungan sebuah kube 4 pintu. Dengan kaca frameless. Tidak ada yang sama sekali bising. Terlalu kedengeran dari luar. Bunyi-bunyi motor-motor balap lewat juga. Gak mengganggu. Enak. Berasa di dalamnya tenang. Lalu AC dingin. In car entertainment speaker lumayan. Cuman memang kedodoran. Ketinggalan karena teknologi-teknologi ini jadul. Jadi kita belajar kembali. Mendengarkan radio. Dan mendengarkan CD. Seperti di tahun-tahun era mobil ini keluar. Terus dia punya konsumsi BBM. Kayaknya sih gak begitu irit. Om gak begitu sering hitung. Karena pakenya juga gak terlalu sering mobil ini. Tapi sih mungkin pernah coba untuk jalan yang lancar gitu ya. Bisa 18 gitu. Kalau jalan lancar pasti bisa. Yang mungkin agak sedikit terkendala. Kalau jalan ini macet dan merayat. Mungkin bisa 16 kali gitu ya. Karena sesinya besar. Wajar tapi untuk sebuah Mercedes-Benz. Sebentar ada jalanan kosong. Kita betot dikit ya. Kita masukin dulu di spot mode. Tung. Tegas. Kalau di spot mode sih tarikannya asik. Jika suaranya merdu lagi. Gitu kan. Itu yang penting di spot mode enak. Bisa kita manual mode-in. Bisa kiri kanan gitu. Maksudnya mercy tuh kalau turunin ke kiri. Kita turunin ya. Asal RPM-nya dijaga. Tidak terlalu rendah. Karakter mobil ini juga enaknya kan. Di RPM menengah ke atas. Jadi jangan terlalu di bawah. Dia tetap ngisi terus. Dia punya tenaga. Tidak akan kedodoran. Cuman kalau sampai benar-benar rendah gitu ya. Mesti kita bantu. Either dengan kick down. Atau kita bantu dengan menurunkan transmisi ke gigi yang lebih rendah. Kita sebentar mau puter balik. Kita coba lagi nih ya. Ini pas puter balik. Tidak begitu rame. Kita betot dari gigi satu ya. Kita betot. Pas nih kosong. Kita betot. Dari satu nih ya. Membetot ya. Wihdeh. Asik. Jadi bener-bener asik nih. Jadi dia juga metiknya pintar. Jadi langsung naik ke atas. Dia kagak istilahnya nahan gigi. Ini kita gas lagi. Terima kasih nih. Wihdeh. Asik. Mesinnya asik. Mesinnya merdu banget. Sangat smooth dan halus. Sama sekali gak ada. Silahkan katanya di RPM tinggi bengek itu gak ada. Nice. Om suka sekali dengan karakteristik mesinnya. Sangat amat halus. Om suka itu. Nah. CLS ini sendiri pada zamannya cukup revolusioner. Karena dia menjembatani antara mobil coupe dengan mobil sedan. Maksudnya dulu kan orang tau ini coupe-coupe-coupe kurang praktis. Atau coupe-coupe-coupe itu biasanya pintunya dua. Bentuk keren cuman gak praktis. Tempat duduknya sedikit. Pintunya juga sedikit. Dengan adanya CLS ini. Mercedes-Benz memperkenalkan kepada dunia bahwa bikin coupe itu bisa juga. Empat pintu. Dan bikin coupe itu juga bisa lega. Praktis. Emang mobil ini dibilang praktis banget. Bukan yang paling praktis di kelasnya wajar. Karena ini adalah mencoba menjadi dua karakter yang berbeda gitu ya. Mencari titik tengah antara sedan dengan coupe. Tapi untuk 2 plus 2 tempat duduk mobil ini. Kalau memang katakanlah orang yang beli udah ngerti memang di 2 plus 2. Gak akan jadi masalah. Ini sangat enak untuk dipergunakan hari-hari. Nyetir sendiri enak. Disupirin juga mobil ini cukup enak. Tapi om pribadi sih lebih suka mobil ini nyetir sendiri ya. Kayaknya lebih sportynya lebih dapet gitu. Lebih enak. Lebih keren juga kalau dilihat gitu. Dibandingin naik CLS tetapi disupirin. Mungkin kalau mau disupirin dengan naik ikhlas atau S-kelas kalian. Mungkin lebih cocok. Kalau menurut om. Nah mobil ini secara garis besar semuanya tick the right boxes. Untuk siapa sih yang cocok naik CLS ini atau ini CLS persegmentasi untuk siapa? Pertama untuk orang tentunya yang suka tampil beda. Orang yang gak suka di jalanan itu pasaran mobilnya. Orang yang suka dan berani tampilnya nyentrik gitu ya. Nah cocok naik mobil ini. Kedua kolektor mobil. Karena mobil ini populasinya tidak banyak di tanah air. Jadi harganya pun tidak ngedrop-ngedrop lagi. Pada saat video ini dibuat harganya sudah di bawah 400 juta. Tapi om yakin bahwa harga tersebut akan bisa naik dan tidak akan turun terlalu jauh lagi. Jadi mungkin bahkan bisa naik. Istilahnya bertahan ataupun bisa naik. Jadi untuk orang-orang yang takut depresiasi. Atau orang-orang kolektor. Atau orang-orang investor. Cocok untuk beli mobil CLS seperti ini. Karena semakin lama mencari yang bagus semakin sulit. Seiring dengan usia bertambah tua. Dan unitnya tidak bertambah banyak. Begitu. In general pokoknya mobil ini cocok untuk eksekutif muda. Untuk om-om. ABG kayaknya kurang cocok sih ya. Untuk ABG mungkin kurang cocok. Ibu-ibu sporty juga masih cocok. Jadi ya mobil ini boleh dibilang untuk semua orang cocok lah ya. Dan desainnya pun sangat timeless. CLS ini sangat timeless. Nice. I love it. Dan mobilnya membuat kita feel good juga. Jadi mobilnya kan enak ya. Karakteristiknya sih. Semua mobil ini. Semua aspeknya berpadu padan. Memberikan perasaan berkendara yang sporty. Yang jarang sebenarnya ada di sebuah Mercedes-Benz. Tapi dapet nih. Sense-nya dapet nih mobil ini. Sporty Mercedes-Benz. Oke. Om Rasa sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Om ucapkan terima kasih. Boleh di like kalau kalian suka videonya. Boleh di share ke teman-teman yang mungkin senang juga nonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Ombos TV. Saat yang tepat untuk mensubscribe channel Ombos TV. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Lalu buat kalian yang juga pakai Instagram. Boleh di follow Instagram Ombos at Ascenti. Supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Ombos. Buat kalian yang ada pertanyaan. Atau ada saran. Atau ada ingin mobil-mobil lain yang Ombos buatkan videonya. Boleh tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin Om akan mereply satu per satu komentar kalian. Oke. Om Rasa sekian untuk video kali ini. Ombos pamit dulu. Sampai kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.